Manusia ini terbagi tiga, level paling tinggi VVIP, VVIP, kelas ekonomi. Orang VVIP kalau jumpa, yang dibahasnya adalah ide. Orang VVIP, kelas premium, bukan yang solar oplosan, yang kelas tinggi, itu kalau jumpa yang dibahasnya adalah ide. Jadi, bagaimana ide-ide kita memajukan ke depan. Orang yang kelas pertengahan, kalau jumpa, yang dibahasnya itu kejadian. Kejadian angin puting beliung, kejadian tabrakan, na'azubillah. Orang yang kelas bawah, kalau berjumpa, membicarakan orang lain. Jadi, kalau antum ketemu sama orang, yang dibicarakannya adalah saya, itu berarti memang kelas solar minyak jelantah. Kita ini bicara ide. Yang kita bicarakan ini adalah ide. Saya berbicara tentang ide. Saya mau orang mendarat, turun di air pot Sultan Sarif Qasim II, keluar dia dari pintu gerbang. Dia buka kaca, dia menengok, ada lembaga besar bernama IKRA. Institut Quran Riau. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Universitas Quran. Dari mulai belajar IKRA sampai Kiraat Hafs, An Asim, Kiraat Wars, Kiraat Kumbul, Ibnu Kasir. Dari mulai kaligrafi Al-Quran sampai Tafsir Al-Quran. Lembaga Al-Quran Internasional. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita. Makanan yang dimakan berubah menjadi korestrol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa'amalabistafa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa'amalabistafa'amadaita. Yang diwakapkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapu, belumut, tumbang, tinggalan. Ada kelas yang dipakai para penghapal Quran, itulah yang kekal abadi mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat orang tua pendapat. Satu lantainya empat kelas, totalnya enam belas kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, rikil, pasir, besi, dan lainnya. Melalui rekening BSI 767-7777-227. Sekali lagi, 767-7777-227. Atas nama Yayasan Pendidikan Hajar Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut, 0811-6650-026. Sekali lagi, 0811-6650-026. Berkah selalu, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi. Bisanadihi dengan sanatnya. Meriwayatkan dari hadis 249. Al-Qualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Supaya tak. Tiba-tiba yang jam sembilan ini bertanya ke saya. Tadi yang jam lapan itu apa saja cerita dia sama Ustaz? Ada dia yang menceritakan tentang saya? Ada. Apa kata dia? Kata dia, kau orang baik katanya. Waktu itu saya tidak tahu. Tidak termasuk dusta bohong. Orang yang mendamaikan antara dua manusia. Jadi yang tidak dianggap bohong itu tiga. Yang pertama mendamaikan orang berkelahi. Yang kedua waktu perang. Yang ketiga ke orang rumah. Isteri ke suami, suami ke istri. Pulanglah Bapak. Dari Jogja. Membawa kain batik. Dibuka sama istrinya. Bapak tanya. Cimana nampakmu kain batik ini? Kata istri. Seumur-umurku bang belum pernah nampak aku batik macam ini. Padahal berserak di Sukaramaya. Berserak di Pasar Bawang. Waktu itu dia bohong atau tidak? Tidak. Karena dia sedang membahagiakan hati suami. Begitu juga. Waktu dipakainya. Cimana nampakmu aku pakai batikmu ini? Kata suaminya. Kau ku tengok macam bidadari baru turun dari surga. Dalam biasa saja. Na'udzubillah terjadi perang. Datang orang ke rumah hantum. Lalu tentara ini bertanya. Kami sedang mencari Abdul Somad. Ada dia di sini? Lalu hantum bilang. Abdul Somad tidak ada di sini. Padahal dia ada di dalam. Tak ada dia di sini. Waktu itu hantum tidak sedang. Tidak bohong hantum. Laisal qadzab. Al-harbu khidah. Perang itu tipu muslihat. Ingat. Tiga. Pertama mendamaikan orang. Kedua suami istri. Ketiga perang. Pilkada tak masuk. Tetap bohong. Laisal qadzab. Kalau pembohong. Kazib. Tapi kalau terlampau membohong. Qadzab. Laisal qadzab. Tidak dianggap qadzab. Alladzi yuslihu bainan nas. Orang yang mendamaikan dua orang. Ada cerita kiai di Jawa. Dibelikannya hadiah. Dibelikannya hadiah. Waktu datang si pulan. Ada salam dari si pulan. Dibelikannya kau. Datang yang satu lagi. Ada salam dari pulan. Dibelikannya. Karena dalam hadis. Tahadu tahabu. Saling berbagi hadiah. Maka kamu berkasih sayang. Mempikir dua orang. Kusangka jahat. Dia rupa yang baik. Untuk mendamaikan orang. Cuma masalahnya takutnya berjumpa orang. Fayan mi khairan. Yan mi khairan. Artinya. Rafahahu wa balagahu an wajihil islah. Menyampaikan kepadanya. Sesuatu berita. Untuk berdamai. Bukan furqah. Membuat orang berkelai. Bercerai berai. Atau yaqulu khairan. Atau mencakapkan. Membicarakan. Menyampaikan. Mengatakan khairan. Yang baik-baik. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam suhiyah al-Bukhari. Ada dalam suhiyah al-Muslim. Wa fi riwayati muslimin. Dalam riwayat yang ada dalam suhiyah al-Muslim. Berarti yang disebutkannya ini. Yang ada dalam suhiyah al-Bukhari. Yang ada dalam suhiyah al-Muslim. Ziyadatul. Ada tambahan. Apa ziyadahnya? Qalats. Periwayat hadis berkata. Walam asma'ahu. Aku tidak pernah mendengar Nabi Yurakhis memberikan rukhsoh keringanan dispensasi. Fi syai'in. Pada sesuatu. Yaquluhun nasu. Ucapan orang. Illa fi salasin. Illa fi salasin. Kecuali dalam tiga hal. Tahni maksudnya. Yang tiga itu maksudnya al-harba. Pada waktu perang. Pada waktu perang ada dispensasi. Wal-islah bainan nas. Mendamaikan orang. Ada dispensasi. Ada dia tadi waktu disini menjelek-jelekkan saya. Selama dia disini ngobrol sama saya tadi. Satu pun tak ada kau diburukkannya. Maksudnya satu tak ada. Seratus ada. Hadith cerita rajul laki-laki imra'atahu kepada istrinya. Boleh. Ada rukhsoh keringan. Tiga. Tertama. Harb perang. Yang kedua. Mendamaikan orang. Yang ketiga. Laki-laki kepada istrinya. Begitu juga istri kepada laki-laki. Wahadith al-mar'ati zawjaha. Dan cerita mar'ati perempuan zawjaha terhadap suaminya. Apa kata Imam Al-Qadhi ayat? La khilafah tidak ada ikhtilap. Fijawazil kadhib. Fihadihiswar. Tidak ada ikhtilap antar ulama. Baik mazhab paling tua Hanafi. Nomor dua maliki. Nomor tiga syafi'i. Nomor empat ambali. Tentang jawaz. Boleh. Boleh kadhib. Dalam tiga hal ini boleh. Begitulah hebatnya Islam menjaga hati. Karena kalau sudah cakep melukai hati. Saya tulis di FB. Kalau kalian mengejek saya. Kalau bisa jangan di grup-grup. Karena kalau mengejek saya di grup. Di screenshot orang dikirimnya ke saya. Kalau bisa mengejek. Jangan yang bisa di screenshot. Jangan yang bisa direkam. Supaya cerita itu tak sampai ke aku. Supaya enak kita pas duduk minum teh. Karena kalau sudah sampai. Sampai pun kadang kalau sudah sebulan dua bulan lupa juga saya. Sering kejadian. Datang orang. Jumpa saya. Foto. Cipika. Cipiki. Sudah selesai pulang. Baru datang orang lain. Itu. Yang mengejek Ustaz kemarin. Aduh. Tak ingat. Saking banyaknya. Lama saya merenung. Sebetulnya kesalahan saya itu apa. Dosa saya itu apa. Sehingga di. 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 Di ejek orang. Di bully orang. Dosanya apa. Dosanya satu aja. Dosanya adalah karena terus terang. Itu aja dosanya. Cuma satu kan. Karena terus terang. Terus terang di tempat orang yang suka gelap. Itu dosa. Tempat kita di Nusantara. Di. Di Konoha ini. Orang lebih suka terus terang atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Sedangkan Abdul Sohamad itu. Terus terang. Itulah dosanya. Maka jangan terus terang. Di sempat orang yang suka sembunyi-sembunyi. Dalam segala hal. Termasuk dalam pilihan politik. Orang kita. Anak muda. Apa kata dia ke perempuan? Memang cantik bunga dahliah. Lebih cantik bunga melati. Kalau adinda bersedia. Temannya abang sampai mati. Begitu anak muda kita. Kalau orang barat enggak. Dia tak ada begitu. Langsung aja. Do you marry me? Maukah kau menikah dengan aku? Di saat orang berpantun, berpatata petiti. Tiba-tiba antum pakai kata-kata yang to the point. Itu dosa. Faham? Jadi kesalahan Abdul Somad itu satu. Dia berterus. Termasuk dalam pilihan politik. Ternyata dalam pilihan politik enggak boleh berterus terang. Ustaz Salamad kalau mau aman. Ustaz terima aja semua tamu-tamu itu. Siapapun yang datang. Terima. Kasih minum teh. Bacakan doa. Ustaz selamat. Saya tidak menyalahkan orang yang begitu. Tapi saya tidak mazhab itu. Saya mazhab terus terang. Kalau bagi kalian perbuatan saya itu salah. Ya tidak apa-apa. Selama tidak salah kata Allah. Tidak salah kata Nabi Muhammad. Dan tidak salah kata para ulama. Dan saya tidak menyalahkan yang pakai kiasan-kiasan. Karena yang tidak terus terang itu juga ijtihad. Yang terus terang juga ijtihad. Al-ijtihad la yungqadu bil-ijtihad. Ijtihad ini tidak dibatalkan dengan ijtihad ini. Kita perlu belajar kepada Islam yang lebih tua. Islam kan sama Pak Ustaz. Ya. Tapi ketika datang ke Nusantara. Ada yang lebih tua. Di mana Islam paling tua di Indonesia? Aceh. Aceh paling tua. Saya ziarah ke makam wali Songo. Yang paling tua Sunan Ampel. Radhiallahu'alaikum. Suraboyo. Itu batu nisannya 1-4 titik-titik. Berarti abad 14-15. Ya kan? Saya ziarah ke makam Raja Aceh yang pertama masuk Islam. Namanya Mirasillu. Setelah masuk Islam namanya berubah menjadi Malikul Saleh. Bahasa Arabnya Al-Malikul Saleh. Raja yang baik. Di nisannya tertulis 1-2-9-7. Berarti jarak antara Malikul Saleh dengan wali Songo berapa tahun? 200 tahun. 200 tahun. Makanya dalam hal penerapan syariat Islam kita perlu berkaca ke Aceh. Bank konvensional berubah menjadi bank syariah. Aceh dulu aja. Dinas syariah. Aceh dulu. Penerapan hukum Islam. Aceh dulu. Kerajaan Islam tertua. Aceh dulu. Jadi secara psikologis Aceh itu lebih tua. Nah, bagaimana pilkada sekarang di Aceh? Saya baca kan berita ya. Abu Payapasi keluarkan maklumat, rapatkan barisan untuk pasangan Anu. Abu Payapasi. Ulama karismatik aja. Ulama tua. Alim. Pimpinan ponlo. Tapi Abu Mudi tidak. Abu Mudi instruksikan Aceh menangkan pasangan Anu. Kalau terus terang itu dosa, maka Abu-Abu ini berdosa. Apakah berperang Aceh gara-gara ini? Enggak. Tapi Abu Kutakrung pakai mazhab yang sir. Dua-dua calon datang disambut. Datang pasangan ini disambut. Datang pasangan ini disambut. Abu Mudi, Abu Payapasi, Abu Kutakrung. Ijtihad itu terkait dengan maslahat dan mafsadat. Maslahat apa kira-kira kebaikannya? Mapsadat apa pula kira-kira mudaratnya? Saya berpihak kepada paslon bukan sesuatu yang baru. Saya pulang ke Bumi Lancang Kuning 2008. 2008 pulang. 2010, saya udah viral. Tapi baru sebatas bagan siapi-api sampai tembilahan. Ruang lingkupnya baru seriau. Dan saya udah keliling dengan Pak Ahmad. 2011, saya keliling dengan Pak Ahmad. Untuk periode kedua Rokan Hulu. Jadi mazhab saya, mazhab jahar ini memang dari dulu. Ya bukan mendadak tiba-tiba 2024 ini. Udah lama saya pakai mazhab jahar ini. Bukan dulu sir, sekarang jahar, enggak. Saya dari dulu memang udah jahar. Kenapa Ustadz jalan dengan Pak Ahmad? Pertama, karena dia membangun Islamic Center. Yang kedua, karena dia buat sekolah Tafis. Tafis dari mulai penitipan anak, SMP Tafis, SMA Tafis, Institut Sain Tafis Quran, Syekh Ibrahim. Al-Naksyabadi, Al-Khalidi Al-Naksyabadi. Tiga, zakat potong atas. Empat, wajib PNS, solat berjamaah, zuhur asar, dan subuh. Subuh Jumat, sujud tilawah, di Masjid Islamic Center. Jadi, karena saya tengok ini bagus, ya saya jaharkan. Dan dari 2011 itu sampai sekarang, tidak ada orang mengatakan saya berdosa. Dan tidak ada pula orang bekelahi gara-gara saya di Riau. Tolong carikan satu kasus. Orang bekelahi di 12 kabupaten kota ini, gara-gara saya jahar, lalu dia bekelahi. Ini santum carikan. Insya Allah ya carikan. Karena saya mengajak, siapa yang tidak ikut pilihan saya, halal darahnya. Tidak ada. Tidak ada. Pernah saya menyerang orang? Tidak pernah. Kumpulkanlah. Semua ceramah saya tidak ada yang eksklusif tercetupkan. Semua ada di rekam tim media. Tidak pernah menyerang orang, tak pernah memburukkan orang. Kata Sokrates, Sokrates ini filosof dari Yunani. Kata Sokrates, manusia ini terbagi tiga. Level paling tinggi, VVIP, VVIP, kelas ekonomi. Orang VVIP, VVIP kalau jumpa, yang dibahasnya adalah ide. Orang VVIP, kelas premium, bukan yang solar oplosan, yang kelas tinggi, itu kalau jumpa, yang dibahasnya adalah ide. Bagaimana ide-ide kita memajukan ke depan. Orang yang kelas pertengahan, kalau jumpa, yang dibahasnya itu kejadian. Kejadian angin puting beliung, kejadian tabrakan, na'uzubillah. Orang yang kelas bawah, kalau berjumpa, membicarakan orang lain. Jadi kalau antum ketemu sama orang, yang dibicarakannya adalah saya, itu berarti memang kelas solar minyak jelantah. Kita ini bicara ide. Yang kita bicarakan ini adalah ide. Saya berbicara tentang ide. Saya mau orang mendarat, turun di air pot Sultan Sarif Qasim II, keluar dia dari pintu gerbang, dia buka kaca, dia menengok, ada lembaga besar bernama IKRA, Institut Quran Riau. Dari mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Universitas Quran, dari mulai belajar IKRA, sampai Kiraat Hafs, An-Asim, Kiraat Wars, Kiraat Kumbul, Ibnu Kasir, dari mulai kaligrafi Al-Quran, sampai Tafsir Al-Quran, lembaga Al-Quran Internasional. Itu tidak bisa diwujudkan dengan ceramah. Itu mesti orang yang punya kekuasa. Bicara ide. Ternyata bicara ide itu haram sekarang. Memang susah kalau kita Raja Wali hidup di tengah itik. Karena kita akan dianggap semua itik akan mengatakan berdosa, terbang itu berdosa. Ada manusia-manusia yang pikiran dia itu baru bisa dipahami orang seratus tahun setelah itu. dia tidak hidup di zamannya. Nanti 40-50 tahun lagi ketika ada orang bersuara tentang perlunya jahar dalam masalah politik, barulah orang ingat dengan almarhum Abdul Sohman. Oh, dia sudah bisa bilang oh itu alhamdulillah. Ya begitulah manusia, begitulah hidup. sedangkan berdusta saja dalam tiga masalah ini benar. Dan saya tidak berdusta. Membicarakan sesuatu yang benar. Ternyata ada sesuatu yang menurut kita benar, tapi menurut orang adalah do. Dosa. ini enggak apa-apa. Begitu saja kok repot. Enggak pernah saya pusingkan. Saya seluruh provinsi di Indonesia ini dari Sabang sampai Papua, Sabah, Sarawak, Malaysia, Brunei Darussalam, saya kasih setahun empat hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Aman, aman, saya datang. Cuman saya bisa datang? Tak bisa datang karena satu dan lain hal. Berarti itu jatah sami liburan. Tak pernah saya pusingkan itu. Saya tidak pernah memaksa, saya tidak pernah meminta. Ustadz, kami mau begini, kamu mau begini, kamu begini. Dimanapun kalian, kukasih kalian empat hari. Dari mulai Aceh, Sulawesi, Banjar, Papua, kukasih empat hari. Bisa kalian urus, aku datang. Tak bisa kalian urus, berarti itu jadwal aku jalan-jalan sama sami. Berarti doa sami mau liburan. Tak pernah saya pusingkan itu. Maksud saya, jangan pula jamaah pusing. Biasa aja. Nyantai aja, guys. Hadis 250. Wa'an Aisyata dari Sayyidatuna Aisyah. Radiyallahu anha. Alat. Dia berkata, Sami'a Rasulullah SAW, Nabi mendengar suara khusum. Suara orang bertikai. Bilbab di pintu. Ada di depan pintu itu suara orang bertikai. Aliyatan. Aliyah. Tinggi. Suaranya melengking. Aswatuhuma. Suara dua orang itu melengking. Wa'idha tiba-tiba Ahaduhuma yastawdi'ul akhara. Wayastarfiquhu fisyay. Tiba-tiba salah satu dari mereka berdua itu yastawdi'ul. Arti yastawdi'ul itu. Minta supaya tolonglah hutangku ini kau. Kau maafkan lah hutangku. Wayastarfiquhu fisyay. Dia minta kau bersikap lembutlah sama aku. Wahu'a yakul. Wallahi la af'al. Kemudian yang kawannya ini menjawab, Demi Allah aku tak akan melakukan. Tolonglah hutangku sama kau itu kau maafkan aja lah. Duit kau kan banyak. Kau baik-baik lah. Lembut-lembut lah sama aku. Wallahi la af'al. Orang Arab yang zaman sekarang aja Kalau bercakap meletup-letup. Bagaimana yang zaman Nabi ini? Yang 1400 tahun yang lain. Banyak mahasiswa baru Sampai ke Mesir Terkejut menengok orang Mesir itu bercakap. Wallahi la af'al. Maka waktu kami pertama sampai terkejut Kata senior-senior Tenang, itu baru bubisik itu gitu. Yang sekarang itu, yang sekarang. Bagaimana yang 1400 tahun yang lalu? Arab-Arab badui, Arab jahiliya. Faqa raja alaihimah rasulullah Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam Keluar. Menjumpai dua orang yang bersuara melengking tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam? Aynal muta'alli ala Allah La yaf'alul ma'ruf Mana orang yang membawa-bawa nama Allah Lalu dia mengatakan Aku tidak akan berbuat baik Mana dia orangnya tadi? Aku tak akan Menghapuskan hutang kau Dan aku tidak akan Berbuat baik sama kau Demi Allah Marah bawa-bawa nama Allah Kalau marah ya marah aja Dia bawa-bawa nama Allah Apalagi mengatakan Tidak akan buat baik Lalu apa kata dia? Ana ya rasulullah Aku ya rasulullah Ngaku dia Gentleman dia Ini antara kalian berdua tadi Mana yang buat-buat nama Allah Mengatakan aku tak akan buat baik Ana ya rasulullah Falahu ayyudhalika ahabba Allah subhanahu wa ta'ala Berhak Sesuai dengan kehendaknya Jadi Kita berniat baik Bercakap baik Berfikir baik Berbuat baik Mudah-mudahan Allah Menempatkan kita dalam kebaikan Jangan sampai kita bawa nama Allah Demi Allah Aku tak akan berbuat baik Falahu ayyudhalika ahabba Allah subhanahu wa ta'ala Melaksanakan yang dia suka Muttafaqun alaih Hadis ini ada dalam Sahih al-Bukhari Ada dalam soal muslim Ma'ana yastaudi'ahu Nah jadi Imam Nawawi Habis menyebut hadis itu Kata-kata yang warib Dia jelaskan Arti yastaudi'ahu Yastaluhu meminta An yado'a'anhu Supaya digugurkan Ba'adudainihi Sebagian utangnya Tolonglah utangku yang kemarin Prinsip berutang tiga Satu Tulis Yang kedua Tagih Sampai masanya datang Kita tagih Kalau dia tidak mampu Fanaziratun ila ma'isarah Tunggu sampai dia sanggup Jangan diam Tagih Kapan kau bayar? Ini harinya udah sampai Nunggu hari santri Udah semalam 22 Tahun depan maksudnya Oke Kukasih kau sampai lapang Tiga Wa'anta soddaku khairul lakum Kalau kau sedekahkan Itu lebih baik Gigi satu Catat Gigi dua Tagih Gigi tiga Sedekah Cuman masalahnya sekarang Orang metik Tak apa kayak gigi satu Dua Begitu kita datang Langsung dia Kau sedekahkan aja ya Ayat tentang sedekahkan itu Untuk yang mengasih pinjaman Tapi yang menghapalnya Yang meminjam Sehingga pas sampai hari ha' Kita tagih Dibacakannya ayat kita Banyak orang salah hafal ayat sekarang Maka bilang ke dia Yang kau baca tadi itu ayat aku Bukan ayat kau Wa'yastarfiquhu Yastarfiquhu artinya Yas'aluhurrifqa Yas'aluhurrifqa Minta kelembutan Tolonglah kau membuat lembut Membuat baik sama aku Walmuta'alli Artinya orang yang bersumpah Bawa-bawa nama Allah Jualan Jualan Pas ditawar Bawa nama Allah Mahal kali kau jual ini ayam ini Demi Allah Modal ini Mana ada orang mau rugi Kan bohong Bawa-bawa nama Allah Demi Allah Perbuatan Abdul Soma itu salah Kapan kau jumpa Allah Dan kapan pula Allah mengangkat kau jadi jubirnya Ini kan ijtihad Ijtihad ini sesuatu yang biasa Tengoklah ulama-ulama tua kita Berijtihad Masing-masing dengan ijtihad Ada yang jahat Ada yang sir Ada yang dua-duanya Dan itu bebas untuk memilih Kita habiskan hadis ketiga Supaya pertemuan akan datang Kita bab baru Hadis 251 Wa'an Abul Abbas Kuniahnya Abul Abbas Nama dia Sahal bin Sa'ad Sahal mudah Sa'ad bahagia Anaknya mudah Bapaknya bahagia As-sa'idi Sa'id orang bahagia Sa'id kebahagiaan Anna Rasulullah Ada orang namanya Murrah bin Harp Murrah Pahit Harp perang Pahit anak perang Anaknya Pahit Bapaknya perang Ini nama-nama yang begitu diganti Nabi Anna Rasulullah S.A.W. Sampai berita ke Nabi Anna Bani Amar bin Auf Bahwa Bani Amar bin Auf Kana bainahum syarrun Di antara mereka itu ada syarrun Khairun baik Syarrun tak baik Faharaja Rasulullah S.A.W. Yuslihu bainahum Maka Nabi keluar Yuslih Islah Bainahum Mendamaikan di antara mereka Fi unasin ma'ahum Beberapa orang yang berkomplik ini Didamaikan Fahubisa Rasulullah S.A.W. Nabi tertahan Tertahan dalam perjalanan Wahanatissalah Masuk waktu salat Fajaa Bilal Datang Bilal Ila Abi Bakar Kepada Abu Bakar Fakala ya Aba Bakrin Wahai Sayyidina Abu Bakar Inna Rasulullah S.A.W. Qadhubis Nabi tertahan Wahanatissalah Waktu salat sudah masuk Fahallaka anta umman nas Apakah engkau bisa jadi imam Jadi kalau Nabi tak ada Yang diminta jadi imam Abu Bakar Jauh sebelum diangkat jadi khalifah Dan kebetulan pas Nabi sakit Yang diminta Nabi jadi pengganti pun Abu Bakar Jadi Abu Bakar jadi khalifah itu Memang sudah lama signalnya Ta'ala kata Abu Bakar Naam Insyikta Ya Insyikta Kalau memang kau mau begitu Fa'aqama Bilalun Assalata Aqama Iqaman Bilalkun Qaman Allahu Akbar Allahu Akbar Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadan Rasulullah Antem kalau selesai khutbah Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Wa ita'idhu al qurba Wa yanha'anil fahsyai Wal munkar wal bagh Ya'udhukum la'an lakum tadakkarun Tadkurullah al-azim Yadhukurku Was'aluhu min fadlihi ya'untikum Wa ladhikurullahi akbar Wallahu ya'alamu ma tasna'un Aqimis salat Apa arti Aqimis salat diujung Aqimis salat itu maksudnya Qawmat lah Karena ada juga beberapa saya dengar Aqimus salat Aqimu artinya Aqimu kamu semua Qawmat lah kamu semua Aqimu itu doamirnya antum Yang diujung itu doamirnya Anta Aqimis salat Maksudnya perintah kita ke muazzin Aqimis salat Qawmat itu maksudnya Bukan Aqimus salat Bukan tegakkan salat Maksudnya Qawmat lah Fa'aqama bilalun as-salata Bilal iqamat Wa taqadama Abu Bakrin Abu Bakar Maju Fa'kabara Allahu Akbar Fa'kabaran nas Dan semua makmum bertakbir Allahu Akbar Wa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Datang Nabi Pas sedang salat itu datang Yamshi Berjalan Fis sufuf Jalan Nabi melewati sof Hatta qama fisaf Sampai Nabi Berdiri di satu sof Fa'akazannasu fi tasfiqa Makmum yang ada di belakang itu Tasfiq Tepuk tangan Tapi tepuk tangannya bukan Tepuk tangannya Sedang salat Untuk ngasih tau imam Kan tak mungkin Abu Bakar Ada Nabi datang Wa kana Abu Bakran Wa kana Abu Bakirin Radiyallahu anhu La yalta fitu fi salati Abu Bakar tidak menoleh Mendengar tepuk tangan itu Tak menoleh Dia begini Makin banyak yang bertepuk Satu bertepuk Dia tak menoleh Beberapa orang bertepuk Kata yang lain Kata yang lain Abu Bakar menoleh ke belakang Sa'idha Ternyata Rasulullah Rupanya ada Rasulullah di belakang Fa'asyara ilaihi rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam Memberikan asyara Isyarat Signal untuk meneruskan Farafa'ah Farafa'a Abu Bakrin yadahu Fa'amidallah Lalu kemudian Abu Bakar mengucapkan Alhamdulillah Waraja'ah Waraja'a Dia mundur Al-Qahkari Mundur perlahan-lahan Waraha'u hatta Mundur Abu Bakar Kesaf Mundur Abu Bakar Kesaf Sudah jadi Menoleh dia Mundur Abu Bakar Masuk dia kesaf Masuk dia kesaf Yang awal Kahkari Pelan-pelan dia mundur Ke belakang Fataqaddama Rasulullah Nabi maju ke depan Fasalla Linnas Nabi yang menjadi Imam Falamma farawa Selesai solat Akabala Alannas Selesai solat Nabi menghadap Nabi selesai solat Menghadap Tadi ke Qiblat Sekarang menghadap Ke jamah Fakala Nabi berkata Apa katanya Ayyuhannas Wahai manusia Malakum Kenapa kamu Ayyuhannas Wahai manusia Malakum Kenapa kamu Hina Hina nabakum Syai'un Fis Salah Ketika ada Sesuatu Dalam solat Akhaztum Fittasfiq Kenapa kamu Bertepuk tangan Innamattasfiq Linnisa Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Itu untuk Untuk perempuan Jadi kalau terjadi Sesuatu Dalam solat Makmumnya perempuan Imamnya perempuan Untuk memberitahunya Bagaimana Innamattasfiq Linnisa Yang bertepuk Itu perempuan Maka kami Waktu sedang acara Di Aula Tepuk tangan Kan kita biasa Acara Tepuk tangan Apa kata Syekh Innamattasfiq Linnisa Siapa yang Terjadi Sesuatu Dalam solatnya Maka hendaklah Dia mengucapkan Subhanallah Salah Imam Tersilap Keliru dia Maka bukan Tepuk tangan Kalau laki-laki Tapi dia kata kan Subhanallah Fainnahu La yasma'uhu Ahadun Karena sesungguhnya Tidak mendengarnya Satu orang Hina yakulu Subhanallah Ketika dia dengar Kata Subhanallah Illa iltafata Pasti dia menoleh Kalau sedang solat Dengar tepuk tangan Mungkin dia ragu Tapi kalau dia dengar Subhanallah Ya Aba Bakrin Wahai Aba Bakar Kenapa kau Tidak mahu Tetap jadi Imam Hina Ashartu Ilaika Ketika aku berikan Isyarat Kepadamu Supaya kau Tetap jadi Imam Kenapa kau Tak mahu Nabi sebetulnya Menyuruh Udah kau Saja yang jadi Imam Abu Bakrin Abu Bakar Menjawab Makana Yang bagi Libni Abi Kuhafah Tidak layak Makana Yang bagi Tidak layak Libni Abi Kuhafah Bagi anak Abi Kuhafah Nama Ayah Abu Bakar Itu namanya Abu Kuhafah Tidak layak Bagi aku Anak Pak Abu Kuhafah Ambat saya datang Lalu mundur Tidak semua Perbuatan Nabi itu Bisa diaman Ini yang diambil Ini adalah Banyak yang bisa Diambil Tentang Laki-laki Subhanallah Perempuan Tepuk tangan Tentang Boleh Di dalam Sholat Itu Memberikan Isyarat Tapi Tidak Cake Tentang Ada Akhlak Abu Bakar Yang luar Biasa Makna Hubisa Arti Hubisa Artinya Tertahan Amsakuhu Nabi tertahan Tadi Nabi tertahan Lambat Datang balik Ke Masjid Nabawi Itu Kenapa Kenapa Dia lambat Datang Amsakuhu Masyarakat Itu Menahan Dia Liudifuhu Untuk Minta Dia Jadi Taman Bukan Tertahan Karena Hujan Bukan Tertahan Karena Itu Jadi Taman Dan Nabi Walaupun Lambat Dia Datang Dia Tetap Sholat Berjamaah Ini Kita Kadang Sengaja Pula Lambat Di rumah Orang Biarlah Balik Pak Biarlah Tunggu Orang Selesai Sholat Di rumah Balik Kenapa Ini Bisa Terjadi Ini Terjadi Karena Tak Ada Handphone Kalau Ada Handphone Tinggal Lama Lagi Rasulullah 5 menit Lagi Kalau Gitu Kami Tunggu Bajalah Nabi Lambat Komat Mereka Jadi Mereka Itu Hidup Yang Manusia Biasa Macam Kita Inna Ma Ana Basya Rum Misluk Aku Manusia Sama Macam Kamu Yuhai Ilayah Aku Dapat Wah Yang Berbeda Itu Akhlak Yang Berbeda Itu Adab Yang Berbeda Itu Tata Kerama Sopan Santun Mundi Wah Asam Jangan Bayangkan Mereka Itu Terbang Wallah Yang Apa Jadi Banyak Kita Berhalusinasi Tentang Kehidupan Nabi Bersama Para Sohabat Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Ketemuan Akan Datang Kita Masuk Bab Baru Bab Fadli Dha'afatil Muslimin Wal Fukara Wal Fabi Selanjutnya Kita Jawab Beberapa Pertanyaan Setelah Itu Kita Salat Sunat Isroh Wala Kami Dulu Memilih Mengangkat Anak Bayi Baru Lahir Alhamdulillah Anak Itu Sekarang Sudah Kelas 3 SD Insyaallah Dia Naik Kelas 4 Kami Mau Sunat Kan Dia Ibu Ibu Kandungnya Tak Islam Tapi Ketika Umur Satu Hari Kami Sudah Azankan Dia Pertanyaan Saya Bagaimana Islamnya Anak Yang Diambil Dari Bayi Anak 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 Diambil Dari Bayi Hidup Sama Kita Belajar Solat Sama Kita Maka Dia Islam Sama 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 Macam Anak Bayi Yang Besar Maka Tidak Ada Riwayat Abdullah Bin Abbas Syahadat Ulang Tak Ada Sahabat Nabi Yang Periode Kedua Yang Ayahnya Islam Abdullah Bin Abbas Syahadat Tak Ada Abdullah Bin Umar Syahadat Tak Ada Abdullah Bin Amar Bin As Syahadat Tak Ada Kenapa Karena Dia Sudah Islam Dari Sejak Kecil Setiap Anak Yang Lahir Itu Lahir Dalam Keadaan Fitrah Jadi Dia Sebetulnya Sudah Islam Anak Islam Sudah Semua Anak Yang Lahir Itu Islam Lalu Kenapa Diadakan Acara Sahadat Ulang Di Masjid Sahadat Ulang Di Masjid Untuk Istihar Mengumumkan Kekhalaya Supaya Nanti Kalau Mati Jenazahnya Diurus Umat Islam Jangan Sampai Masuk Islam Diam Diam Di Kamar Pas Mati Jenazahnya Dikremasi Dibakar Itu Tujuannya Ada pun Anak Itu Maka Dia Sudah Islam Karena Dia Diambil Dari Bayi Maka Dia Sudah Islam Dan Anak Bayi Yang Meninggal Meninggal Anak Bayi Maka Dia Masuk Surga Itulah Makna Ayat Wildanun Mukhalladun Anak-anak bayi Yang Kekal Abadi Maksudnya Kekal Dalam Surga Membawakan Makanan-makanan Orang Di Surga Kalau Masuk Islam Maknya Ayah Maka Dia Akan Berjumpa Di Akhir Kalau Kita Punya Anak Angkat Tolong Perhatikan Tiga Yang Pertama Jangan Pakai Bin Ayah Angkat Jangan Takut Pakai Nama Ayah Kandung Kalaupun Tak Islam Pakai Nama Ayah Kandung Dua Kalau Dia Anak Laki Laki Dia Tidak Mahram Dengan Ibu Maka Ibu Di rumah Pakai Jilbab Pakai Baju Panjang Beda Sama Anak Kandung Rambut Ibu Boleh Nampak Leher Ibu Boleh Nampak Lengan Ibu Boleh Nampak Betis Ibu Boleh Nampak Tapi Kalau Sama Anak Angkat Dia Ajinabi Orang Lain Tak Boleh Berdua Dua Kalau Anak Angkat Itu Perempuan Bapak Tak Mahram Sama Dia Banyak Kejadian Anak Angkat Berubah Jadi Bini Angkat Jaga Baik Yang Ketiga Perhatikan Tentang Warisan Banyak Kejadian Meninggal Ayah Angkat Arta Diambil Anak Angkat Semua Kejadian Sebaliknya Anak Angkat Yang Mengurus Orang Tua Angkat Pas Meninggal Dia Tak Dapat Apa-apa Karena Warisan Diambil Saudara Ayah Angkat Untuk Menghindari Kejadian Ini Anak Angkat Waktu Kita Masih Hidup Kasih Dia Hibah Langsung Kasih Hibah Aku Takut Nanti Kalau Aku Mati Kau Tak Dapat Apa-apa Ini Kukasih Kau Duit Ini Kendaraan Ini Rukum Ini Rumah Jadi Kalau Kita Mati Arta Warisan Kita Dibagi Tetap Ke Ahli Waris Supaya Kita Tak Zolim Sama Dia Dia Yang Menjaga Kita Dia Yang Menyuap Kita Dia Yang Mandikan Kita Pas Kita Mati Dia Tak Dapat Apa-apa Atau Sebaliknya Sakinkan Sayangnya Kita Diambilnya Semua Saudara Kita Tak Dapat Jadi Hati-hati Tentang Anak Angkat Prinsipnya Punya Anak Angkat Baik Saya Punya Emak Angkat Ayah Angkat Lama Saya Tinggal Bagaimana Cara Gadai Menurut Islam Minjam Saya Duit Kapan Ustadz Bayar Nanti Kubayar Tanggal 1 Januari 2025 Itu Namanya Dain Nanti 1 Januari 2025 Kubayar Dain Namanya Utang Pinjam Aku Duit Jamaah Berapa Pak Ustadz 100 Juta Kapan Ustadz Bayar 1 Januari 2025 Iyalah Ustadz Tapi Aku Kurang Yakin Sama Ustadz Kalau Ustadz Lain Aku Yakin Ustadz Politik Aku Agak Kurang Yakin Jadi Karena Kau Tak Yakin Cumanalah Kau Mintalah Surat Tanah Ustadz Yang kira-kiranya Harga 100 Juta Supaya Nanti 1 Januari Kalau Tak Bayar Itu Jadi Milik Aku Kau Pegang Surat Tanah Surat Tanah Ini Harganya 100 Juta Nanti 1 Januari Tak Kubayar Ini Jadi Milik Kau Ini Namanya Rahan Rahan Namanya Gadai Dari 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 Bulan Oktober Ini Ke 1 Januari Ini Punya Siapa Punya Saya Lalu Kau Tanam Padi Di Atas Tanah Saya Hasilnya Kau Ambil Ribah Rupanya Di Atas Tanah Tadi Ada Rumah Karena Surat Kau Yang Megang Lalu Kau Sewakan Rumah Kau Ambil Duit Riba Dia Baru Jadi Milik 1 Januari 2025 Kalau Aku Tak Sanggup Menebus Maka Doakanlah Supaya Aku Tak Sanggup Menebus Gadai Sekarang Banyak Gadai Tapi Diambil Yang Manfaat Akhirnya Yang Kaya Makin Kaya Yang Miskin Makin Miskin Kata Bang Haji Terlalu Apa Boleh Menyita Barang Orang Yang Berhutang Dengan Nilai Setara Hutang Yang Berhutang Bukan Boleh Wajib Kalau 1 Januari Aku Tak Sanggup Membayar Maka Surat Tanah Yang Senilai 100 Juta Ini Punya Kawan Pas Hari Ini Tanggal 31 Desember Kapan Merubah Tanggal 1 Januari Jantung Saya Begini Jantung Antum Pun Begini Saya Takut Kehilangan Rumah Antum Siap Siap Dapat Tanah Dan Pas Pas Jam 11 30 Saya Telepon Sudah Kutransfer Batal Jam 12 Lewat Satu La Salam Walakalam Berpindah Hak Milik Punya Antum Tanggal 1 Januari Antum Pergi Ke BPN Berpindah Surat Nama Bisa 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 Tak Bisa Karena Tanggal 1 Tanggal Merah Nah Buka Kantor BPN Makanya Sebelum Tanggal Yang Ditetapkan Datang Melapor Aku Belum Bisa Bayar Tapi Nanti Kalau Ada Kubayar Buat Perjanjian Baru Akan Kutebus Tanggal Satu Mei 2025 Bertambah Empat Bulan Januari Februari Maret April Bagaimana Nasib Anak Sebelum Balik Meninggal Rufi'al Kalam Ansala Satin Ada Tiga Orang Yang Yang Diangkat Penah Tak Mencatat Kita Hari Ini Tercatat Bangun Pagi Catat Mandi Catat Solat Sunat Udu Catat Solat Sunat Tawbad Catat Solat Sunat Tahajud Catat Solat Ajad Catat Masjid Catat Tapi Ada Orang Yang Penah Tak Mencatat Rufi'al Kalam Siapa Dia Anis Sabi Hatta Yahtalim Anak Kecil Sampai Akil Balik Anak Kecil Tak Berdosa Ani Naim Hatta Yastaiqiz Arang Tidur Sampai Bangun Anil Majnun Hatta Yafiqa Orang Gilo Sampai Sadar Anak Kecil Tak Berdosa Meninggal Sebelum Akil Balik Maka Dia Masuk Surga Namanya Di Surga Wildan Mukhal Ladun Anak Anak Kecil Yang Kekal Abadi Di Surga Membawakan Makanan Puhun Di Surga Ketika Nanti Emak Ayahnya Disuruh Masuk Ke Neraka Karena Berdosa Datang Anak Kecil Itu Menarik Ujung Kain Ayahnya Ditariknya Masuk Ke Surga Itu Namanya Syafaat Anak Kecil Udah Saya Tulis Di Blog Tulis Di Blog Somat Moroko Blogspot Dotcom Somat Moroko Spasi Syafaat Anak Kecil Saya tulis Ini Pada Tanggal 6 Mei 2012 12 tahun Yang lalu Catatan Tausiyah Buya BA Buya Ini Ceramah Kata Dia Nggak Ada Cuman Anak Kecil Bisa Ngasih Safaan Bohong Itu Kalau Saya Bantah Dia Disitu Malu Dia Saya Tetap Menjaga Harga Diri Dia Pulang Dari Acara Kenduri Itu Saya Tulis Ini Saya Share Ke Tuan Rumah Yang Diceramah Tadi Salah Tolong Kirim Ke Dia Biar Jangan Dia Salah Terus Siapa BA Saya Pun Tak Ingat Siapa Banyak Anak Kata Dia Ini Ada Beberapa Yang Saya Luruskan Kata Dia Nabi Menangis Ketika Cucunya Meninggal Itu Tak Betul Salah Dua Orang Yang Mati Di Tanah Suci Masuk Surga Tak Betul Tiga Enam Amal Mengalir Sesudah Mati Tak Betul Salah Tak Ada Yang Menolong Tak Ada Anak Bisa Menolong Bohong Itu Ada Hadis Dari Abu Hassan Kultu Li Abi Huraira Matali Ibnani Anakku Dua Orang Mati Maka Itu Menyebabkan Engkau Masuk Surga Hadis Satu Hadis Dua Hadis Tiga Hadis Empat Empat Hadis Yang Mengatakan Bahwa Orang Yang Kematian Anak Kecil Kecil Kata Dia Tak Ada Itu Kirim Kiriman Amal Banyak Kali Salah Ustaz Jadi Menyalah Nyalahkan Orang Ini Memang Orang Dari Dulu Oh Di Komen Banyak Banyak Ya Komen Sudah Saya Luruskan Dia Tak Tahu Entah Dia Lurus Masih Bengkok Bolehkan Bertabaruk Dengan Orang Mati Seperti Wali-wali Dan Orang-orang Soleh Judul Bukunya Ithaful Azkiya Nama Pengarangnya Syekh Abdullah Bin Siddiq Al-Humari Share Nanti Ke Group Ini Link PDF Kalau Bisa Alhamdulillah Tak Bisa Innalillah Al-Fadino Judul Kitabnya Ittihaf Al-Azkiya Dijawazi Tawassul Bil-Awliya Wal-Anbiya Boleh Bertawassul Kepada Para Wali Dan Orang-orang Soleh Caranya Macam mana Allahumma Inni Atawassalu Ilaika Aku Bertawassul Kepadamu Ya Allah Berkat Berkat Orang Soleh Ini Kabulkanlah Doa Bukan Minta ke dia Mintanya ke Allah Namanya Tawassul 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 itu gini Ustaz Somat Bisa Bisa datang ke Kampung Saya Tak Bisa Jadwal Saya Penuh Bisa Ustaz Datang Ke Kuntu Kampungnya Ustaz Johar Arifin Kawan Ustaz Di Mesir Dulu Almarhum Oh Ya Insya Allah Saya Kasih Dia Kan Gara-gara Menyebut Orang Baik Tadi Itu Namanya Tawassul Bertawassul Dengan Orang Baik Mana Dalilnya Dalilnya Kata Nabi Nanti Kalau dia Datang Kemari Kalian Minta Doanya Karena Doa Dia Makbul Siapa Itu Wais Al-Qarni Kenapa Tak Langsung Aja Waktu Nabi Bilang Nanti Kalau Dia Datang Kemari Minta Doa Sama Dia Karena Doa Dia Makbul Untung Sahabat Nabi Itu Tidak Wahabi Kalau Sahabat Nabi Itu Langsung Bilangnya Ke Nabi Ya Rasulullah Jangan Pakai Wais Langsung Sama Allah Untung Orang Itu Tak Terkontaminasi Tawassul Nanti Mintakan Bedah Buku Kitab Ittihaful Azkiyat Tadi Hari Ahad Hari 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 Libur Mintakan Bedah Buku Khusus Tawassul Dengan Wali Mintakan Ustaz Al-Nob Atau Ustaz Zul Ikram Mintakan Dian Yang Menurusnya Syekh Abdul Abdullah Bin Siddiq Al-Gumari Syekh Abdullah Bin Siddiq Al-Gumari Punya Adik Namanya Abdul Aziz Abdul Aziz Punya Anak Namanya Syekh Abdul Mun'im Yang menghatamkan Syekh Bukhari Syekh Tepaman Syekh Abdul Mun'im Dari Maruf Bagaimana Pendapat Ustaz Tentang Sifat Uluhiyah Rububiyah Asma Wasifat Itu Ijtihad Ibn Taymiyah Kata Ibn Taymiyah Belajar Tauhid Pakai ini Ibn Taymiyah Abad Ketujuh Abad Kelapan Sedangkan Yang jauh Lebih tua Daripada Itu Imam Abdul Hassan Al-Ash'ari Abad Ketiga Imam Abdul Hassan Ash'ari Abad Ketiga Ibn Taymiyah Abad Kelapan Yang salap Itu Ibn Taymiyah Abad Asy'ari Asy'ari Salap Jadi Saya Ini Yang pengikut Salap Yang pengikut Ibn Taymiyah Ini pengikut Kholap Salap Masuk Pada Silabus Pembelajaran Kuliah Sedangkan Dalam Ahlu Sunnah Sifat 20 Pendapat Pendapat Yang mengatakan Belajar Sifat Tiga Serangkai Itu Kapir Lebih Pendapat Amanat Keras Bolehkah Kita Sekedar Belajar Membaca Buku Car Max Boleh 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 Kan Tak Mungkin Antem Datang Ke Kampus Begitu Masuk Adik-adik Kita Tauhid Kebetulan Kalian Belajar Di kampus Ini Sekarang Uluhiyah Rubiyah Asma Osifat Ini Adalah Bid'ah Bid'ah Abad Kelapan Ini Kauci Syukur-syukur C Kok Dibilang D D Iyokan Di Orang Lalu Kan Iyolah Pak Fahami Betul Fahami Betul Baik-baik Lulus Ujian A Habis Itu Baru Bantah Pakai Sifat 20 Wujud Kidab Bakong Kola Pat Rubu Biah Meyakini Tuhan Rab Dia Pencipta Dia Penjaga Dia Pemberi Rezeki Tapi Belum Menjadikan Dia Sebagai Tuhan Karena Yang Paling Tinggi Uluhiyah Rubu Biah Jadi Kalau Begitu Abu Lahab Masuk Surga Karena Abu Lahab Itu Rubu Biah Disusun Ulama Mazhab Asyari Wujud Tidambak Kenapa Cuman 20 Kalau Ada Nanti Yang Membantah Kenapa Sifat Cuman 20 Suduh Dia Sebutkan Dari 1 Sampai 20 Pas Dia Tak Bisa Kau 20 Aja Tak Apa Apalagi Kau Lebih 20 20 Itu Bukan Batasan 20 Itu Adalah Kriteria Yang Disusun Ulama Untuk Membantah Tuhan Tuhan Sama Macam KPU Membuat Kriteria Yang Boleh Ikut Pilkada 20 Itu Sebagai Paku Siapa Saja Yang Mengaku Tuhan Akan Tereliminasi Dengan 20 Pasal Sekarang Saya Sebut Kata Artis Ada Artis Waktu Dia Sedang Bersemedi Malam Malam Berjumpa Dia Dengan Tuhan Di Langit Tuhannya Hitam Mungkin Belum Kena Skin Kamp Pertanyaannya Kalau Dia Belajar Sifat 20 Apakah Itu Bisa Diterima Sebagai Tuhan Tidak Kena Pasal Berapa Wujud Ada Dia Wujud Wujud Ada Dia Wujud Dia Kena Pasal Empat Mukhalafat Tulil Pejamkan Mata Nampak Dia Hitam Mukhalafat 20 Pasal Itu Disusun Untuk Mengadakan Seleksi Tuhan Sekarang Di dunia Ini Ada Empat Ribu Tuhan Sesuai Survei Hasil LSI Lembaga Survei Internasional Ada Empat Ribu Tuhan Empat Ribu Tuhan Itu Bisa Diseleksi Dan 3999 Tuhan Itu Akan Rontok Semua Yang Lulus Hanya La Ilaha Muhammad Nabi Nabi Isa Tuhan Kena Pasal Berapa Berarti Ini Asma Wasifat Semua Nabi Isa Tuhan Kena Pasal Berapa Kedam 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 Tak Berawal Nabi Isa Berawal Kena Pasal 2 Pasal 3 Bako Nabi Isa Berakhir Sedangkan Bako Tidak Berakhir Pasal 4 Kena Pasal 4 Pasal 5 Dia Dikandung Mariam Jelas Masa Sifat 20 Itu Yang setengah Masa Siapa Ngajar Sifat 20 Sekarang Di Pekan Baru Minta Satu Minta Satu Masjid Jangan Tabrakan Dengan Yang Lain Kalau Disini Ada Riyadu Salihin Disini Ada Al-Azgar Minta Satu Malam Di Pekan Baru Sifat 20 Kitabnya Ad-Dasuki Ala Umil Barah Tipis Beli Baca Kitab Masa Sifat 20 Ustaz Al-Nob Atau Ustaz Zul Ikrami Atau Ustaz Nixon Bagaimana Cara Cara Meninggalkan Maksiat Berkali-kali Betobat Tapi Tetap Masih Mengulangi Ini Pertanyaannya Maksiatnya Apa Kalau Maksiatnya Narkoba Narkoba Pacaran Pacaran Pak Ustaz Bebini Sudah Bebini Masih Pacaran Poligami Karena Memang Ada Yang Tak Bisa Dia Tak Bisa Satu Dulu Ada Dosen Saya Di Uin Kalau Pergi Undangan Kemana-mana Diganting Dua-dua Dosen Saya Dulu Gak Tahu Masih Ada Tidak Bini Yang Kedua Itu Bini Yang Pertama Itu Yang Mencarikan Dia Yang Minangkan Pasti Tanya Orang Kenapa Ibu Minangkan Daripada Aku Mati Memang Ada Begitu Itulah Hebatnya Jadi Sebutkan Dulu Apa Dosanya Kalau Tak Tahu Apa Hukumnya Apa Hukumnya Kita Solat Fardu Melihat Al-Quran Solat Solat Sunat Boleh Dalilnya Sahabat Nabi Solat Nengok Mushab Makmumnya Aisyah Boleh Kalau Solat Fardu Tidak Hanya Solat Apa Yang Dibaca Untuk Pelunas Utang Datang Datang Sahabat Nabi Melengadu Ya Rasulullah Aku Dililit Utang Kasih Aku Doa Nabi Kasih Doanya Doanya Ada Dalam Kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal Lapan Ini Bukan Mantra Ini Kalau Dipahami Orang Jadi Semangat Kerja Kalau Dia Kerja Dapat Duit Duitnya Untuk Bayar Tengok Yang Lapan Dikuasai Orang Lapan Lapan Penyakit Ini Selamat Semangat Bekerja Dapat Duit Bisa Bayar Rasional Masuk Bukan Disuruh Itu Tidur Datang Orang Menagih Kapan Kau Bayar Kata Yang Nagih Itu Udah lah Karena Aku Tengok Kau Udah Agak Gilat Rasional Siapa Yang Solat Dhuha Kaya Raya Apa Maksudnya Tidak Tidur Pagi Kerja Bukan Solat Dhuha Terus Tak Kerja Islam Ini Rasional Al-Fati Al-Fati Al-Fatiha khasbun Allah wa ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'mal nasid wa la hawla wa la quwata illa billa inna alimla wa biir wa sallallahu alayhi sayyidina Muhammad wa alayhi sallam wa alhamdulillah Rabbul Adin Takabbalallahu minkuh Ya minkum